Jadi sistem pompa air otomatis dan manual ini sangat cocok untuk sistem penyiraman pada hidroponik Selamat datang di Trikal, kesempatan kali ini kita akan belajar tahap selanjutnya yaitu bagaimana cara merakit pompa air yang mampu kita kendalikan secara otomatis dan manual Nah pada video kali ini kita akan menggunakan timer dari The Band untuk mengendalikan pompa air yang akan bekerja secara otomatis Dan jika kalian ingin belajar tentang timer analog, saya telah membuat video-video khususnya baik tentang timer The Band dan timer Omron Untuk link video kalian bisa cek di pojok kanan atas Kita mulai proses perangkitannya, pada rangkaian kita akan tambahkan MCB satu pasa sebanyak dua buah beserta kabel input dan outputnya Pada rangkaian otomatis dan manual kali ini kita akan menggunakan timer dari The Band dengan tipe SOL 181H Kemudian pada rangkaian kita akan tambahkan timer, selektor switch, kontaktor beserta beban simulasi pompa air Jadi ada dua perakitan yang akan kita lakukan Perakitan pertama yaitu kita akan membuat atau memasang rangkaian daya Dan perakitan kedua kita akan memasang perakitan kontrol Kita lanjutkan proses perakitan daya terlebih dahulu Dari MCB kedua kita akan tambahkan jalur kabel pasa dan netral Jalur kabel pasa dan netral ini kita akan hubungkan dari output MCB kedua Kemudian kita akan hubungkan pada terminal kontak utama kontaktor yaitu 2T1 dan 4T2 Kemudian output daya pada kontak utama kontaktor plug-in pada terminal 1L1 dan terminal 3L2 Selanjutnya kita akan hubungkan pada simulasi pompa air Untuk wiring daya pada rangkaian dari MCB kedua menuju kontaktor hingga ke motor ini telah selesai Selanjutnya kita akan merakit rangkaian kontrol ataupun rangkaian kendali pada rangkaian Kita lanjutkan proses perakitan kendali ataupun kontrol pada rangkaian Dari output MCB kedua tadi saya salah sampaikan ternyata MCB pertama itu kita gunakan untuk daya Jadi MCB kedua ini kita gunakan untuk kontrol Dari MCB kedua untuk netral kita langsung hubungkan pada terminal 7 timer Untuk PASA kita akan hubungkan pada terminal trusting Kemudian kita akan plug-in pada terminal 3 ataupun 4 pada selektor switch Dari selektor switch ini kita akan jumper sebagai inputan Saya akan tambahkan output dari selektor switch Oke jadi perakitan pada selektor switch ini yang bisa kalian perhatikan Dua output kita akan hubungkan pada timer dan kontaktor Kita hubungkan pada input timer yaitu terminal 8 timer Bagian arah selektor kanan kita hubungkan pada terminal 3 timer Dari terminal 8 timer kita akan jumper menuju ke terminal 2 timer Untuk aliran listrik yang menuju ke kontaktor Netral kalian bisa hubungkan ke jalur netral terdekat Misalnya dari terminal 8 jumperan netral pada timer Dari terminal 3 timer kita akan hubungkan atau tambahkan kabel hitam Kita hubungkan pada coil kontaktor Yaitu terminal A1 kontaktor Untuk pilot lem hijau ini Untuk netral saya hubungkan langsung pada terminal jumperan Dan jalur pasal dari pilot lem saya hubungkan pada jumperan Ataupun output dari terminal 2 Setelah seluruh wiring terpasang baik dan benar Baik untuk rangkaian daya dari MCB pertama Kontaktor hingga pompa air Dan wiring kedua yaitu wiring kontrol Dari MCB kedua selektor switch timer dan seterusnya Terpasang dengan baik dan benar Maka kita dapat mensimulasikan rangkaian ini Apakah rangkaian ini sudah bekerja Ide yang kita inginkan Yaitu mengendalikan pompa air Yang mampu bekerja secara otomatis Berdasarkan settingan timer Dan kita juga dapat Mengendalikan pompa air Sewaktu-waktu ketika kita ingin mengaktifkannya Sebelum simulasi rangkaian ini kita lakukan Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Pertama yaitu kita harus menyetting timer Yang akan kita gunakan Misalnya berapa range atau skala waktu Yang kita akan gunakan Untuk mengendalikan pompa air ini Pada timer ini dapat bekerja selama 24 jam Pertama kita akan membuka pada bagian cover dari timer Disini ada beberapa settingan Yang menurut saya saya sudah jelaskan di video sebelumnya Dan untuk simulasi kali ini Ini saya akan coba Men simulasikan hal-hal dasar pada timer Pada lingkaran biru ini Namanya yaitu switching segment Nah disini kita dapat gunakan sebagai Kapan motor on dan kapan motor off Dan itu tergantung juga dari kontak yang kalian gunakan Yaitu kontak NO ataupun kontak NC Satu switching segment ini mewakili interval waktu Sekitar 30 menit Pembal biru bagian atas ini Kita gunakan untuk merubah kondisi awal pada kontak-kontak timer Sedangkan pada tombol bagian bawah ini Kita dapat gunakan sebagai Apakah timer ini akan bekerja otomatis Jika posisi 1 maka timer akan bekerja otomatis Sedangkan pada posisi 0 maka timer akan bekerja terus menerus Jika posisi timer off Maka sekalipun timer bekerja Dia tidak akan mengeksekusi settingan timer yang kita lakukan Selanjutnya kita akan coba Men setting switching segment pada timer Nah disini saya contohkan ya Dan ini kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian Oke posisi dari tombol putih Sudah berada di posisi 1 Selektor switch ini kita akan gunakan Sebagai pengendali dari sistem kerja Yang akan kita lakukan pada pompa air Nah jika selektor switch ini kita arahkan ke kiri Maka pompa air ini akan bekerja otomatis Otomatis artinya pompa air akan bekerja berdasarkan settingan waktu yang kita lakukan Sedangkan ketika selektor switch ini saya geser ke kanan Maka pompa air ini akan bekerja secara manual Posisi dari selektor switch saat ini berada di posisi netral Atau tidak ada yang terhubung Langkah pertama yang kita lakukan Kita akan memutar selektor switch ke kiri Sistem yang bekerja disini Yaitu sistem pompa otomatis Karena posisi dari switching segmen belum menentukan posisi kontak terhubung Maka pompa air belum bekerja Untuk itu kita akan memutar luas putih yang ada di tengah Untuk mempercepat waktu simulasi pada pompa air Terus berjalan bekerja Maka pompa air ini akan on kembali Ini akan bekerja selama 24 jam Misalnya kita sewaktu-waktu ingin mengaktifkan pompa air ini secara manual Di luar jam yang telah kita setting Hal ini bertujuan untuk agar kita setting kembali dari timer yang telah kita tentukan Caranya adalah cukup mudah dengan memutar tuas pada selektor switch Kita putar selektor switch ke arah kanan Mungkin diantara kalian akan bertanya Apakah timer ini perlu disetting jika kita memutar selekturnya ke posisi kanan Timer ini kita tidak perlu menyetingnya kembali Hal ini dikarenakan pada bagian internal timer the band Itu terdapat baterai yang dapat bekerja selama 3x24 jam Nah baterai ini berfungsi untuk membackup program yang telah kita lakukan pada timer Dan untuk mengembalikan sistem pompa air ini bekerja secara otomatis kembali Berdasarkan settingan waktu yang telah kita lakukan pada timer Kita tinggal memutar selektor switch pada posisi kiri Seperti ini Dan pompa air ini akan terus bekerja berdasarkan settingan timer yang telah kita lakukan Jadi sistem pompa air otomatis dan manual ini sangat cocok Untuk sistem penyiraman pada hidroponik dan sistem penyiraman lainnya Hal ini kalian bisa terapkan di rumah Saya rasa uraian singkat yang saya sampaikan cukup jelas Dari proses perakitan hingga proses simulasi ini Semoga video ini bermanfaat Jika ada saran ataupun pertanyaan tinggalkan pesan pada kolom komentar Dan untuk seluruh barang Ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya Untuk link pembelian Kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang Dengan cara subscribe, like, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax